Intro Nikita Mirzani dilaporkan di Tomahendra, lelaki diduga pacarnin di Ayunda Keporresta Serangkota pada 16 Mei 2022. Kasusnya terkait dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. Sebulan setelah laporan tersebut, rumah Nikita Mirzani didatangi polisi. Padahal hingga saat ini statusnya baru sebagai saksi. Seiring dengan masalah ini, Nikita Mirzani mendadak mengajak Nindi Ayunda untuk dual tinju. Tantangan terbuka untuk Nindi Ayunda boleh kita boxing di HSS. Oluin Sports Show Kan ada tempatnya, kata Nikita Mirzani di rumahnya kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juni 2022. Sahabat Nikita Mirzani, Fitri selalu terubahkan menawarkan diri menjadi sponsor di pertandingan tersebut. Saya yang sponsori saya yang bayar honornya, ucap Fitri selalu teru yang berada di samping Nikita Mirzani. Saat ditanya adakah alasan khusus Nikita Mirzani menantang Nindi Ayunda, bintang film Nenek Gayung itu mengatakan keinginan tersebut muncul begitu saja. Pengen ajak gue lawan dia, biasa orang pediam itu lebih kuat tenaganya, kata artis yang akrab bisa paniki ini. Lagi pula menurutnya jika terjadi sesuatu tak akan sampai melibatkan polisi. Sebab aksi itu dilakukan atas dasar pertandingan. Kalau diringkan bikin orang giget otak gak masuk kantor polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!